Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Kita menempatkan sebuah berita terbaru kalau Ultron akan kembali ke series MCU di Multiverse Saga yang berjudul Vision Quest Waduh, tadinya udah ntet, sekarang dia muncul kembali nih Waduh, kok bisa? So Mario Booster, let's break down this video Oke, seperti yang kalian tahu Ultron ini adalah sosok AI yang dibuat oleh Tony Stark dan juga Bruce Banner Yang berfungsi untuk membantu Jarvis dalam mengambil tugasnya di Avengers Tower Dalam film Avengers Age of Ultron tahun 2015 silam Tapi ternyata Ultron ini mengalami sebuah malfungsi di sistemnya Sehingga dia berubah menjadi sosok yang jahat dan menciptakan pembunuhan masal di kota Sokovia Sehingga ribuan orang menjadi korbannya Dan itu adalah salah satu dosa terbesarnya Tony Stark Yang setiap kali ketika dia muncul di MCU Infinity Saga Dia ini selalu menciptakan musuh-musuhnya sendiri tanpa ia sadari Seperti Vulture, Mysterio, Ultron, Audrey Killian, Ivan Funko, Justin Hammer Dan masih banyak lagi coy Wah, itu parah sih Tapi di video ini kita membahas mengenai kemunculan Ultron yang diperankan oleh James Pader Ternyata hal ini uter resmi oleh Pia The Hollywood Reporter Yang mengatakan James Pader akan kembali sebagai Ultron di serial Vision mendatang Yang akan dirilis di tahun 2026 nanti Yang dimana serial ini akan mengisahkan tentang pertolongan White Vision di MCU Multiverse Saga mendatang Yang dimana serial ini akan mengisahkan tentang pertolongan White Vision di MCU Multiverse Saga ini Yang dimana ini adalah Vision yang asli Karena tubuhnya sudah dimotif oleh pihak agen SWORD Seat dia digunakan sebagai senjata untuk mengatapi Vision ciptaan Wanda Maximoff Saat dia menyandar satu kota Westview di serial WandaVision tahun 2021 lalu ya Tapi ingatannya sudah mulai dilupakan dan dia berusaha untuk mengatakan kembali semenjak kematiannya di Avengers Infinity War Jadi well intinya proyek ini akan berfokus kepada pertolongan White Vision di MCU Multiverse Saga mendatang Pertanyaannya bagaimana caranya Ultron bisa hidup kembali ke MCU Multiverse Saga ini? Seperti yang kalian tahu kalau Ultron ini sudah dimusnahkan oleh Vision di ending Avengers Age of Ultron dengan kekuatan Mind Stone-nya Jadi karena dia adalah sistem dan bukan manusia Wajah sih dia bisa kembali ke MCU Multiverse Saga ini Nah masalahnya bagaimana dia bisa kembali Kalau kita lihat ending di Avengers Age of Ultron Sudah jelas bahwa Vision memusnahkan Ultron dengan kekuatan Mind Stone-nya dari kamera jarak jauh ya Tapi bagaimana jika kalau Vision bukan memusnahkannya Tapi dia justru menyerap semua sistem Ultron ke dalam sistem Mind Frame-nya Karena kita sebagai penonton gak diperlihatkan bagaimana Ultron ini bisa tewas di film Avengers Age of Ultron Sampai sekarang kita belum tahu coy Makanya bisa jadi ya di teori ini bisa gue simulkan Vision menghirap semua sistem Ultron ini Karena percuma jika Ultron dihancurkan maka dia bisa kembali kapan saja Karena dia adalah sistem Artificial Intelligence alias AI Tapi jika dia diserap maka Vision punya kendali atas sistem Ultron ini Yang ia butuhkan untuk backup plan-nya dalam misi ketepannya sebagai anggota Avengers Dan hal ini gak diketahui oleh Tony Stark sebagai penciptanya Karena setelah Vision udah mendapatkan tubuh barunya dan udah menjadi anggota Avengers Dia udah di luar kendalinya Tony Stark dan punya pemikirannya sendiri Dan ketika dia mati di Infinity War dan tubuhnya udah dimodifikasi oleh agen Hayward dari SWORD Kemungkinan sistem Ultron berusaha untuk mengambil alih tubuh Vision yang udah hancur ini Sampai pada akhirnya Vision ciptaan Wanda ini akhirnya berusaha memberikan memori terakhir Vision Dari film anime pertama sampai kepada kematiannya di Avengers Infinity War Dan kemungkinan nantinya Ultron akan mengambil alih tubuh White Vision ini Dan akan mengambil tubuh barunya sendiri seperti yang dilakukan di film Avengers Age of Ultron Atau mungkin bisa jadi White Vision akan menjadi ancaman baru di MCU Multiverse Saga mendatang Yang dimana kemungkinan Ultron akan mengambil alih tubuhnya setelah Vision minat Ultron di ending Avengers kedua Dan mereka akan bergabung menjadi satu tubuh yaitu Vision Ultron Seperti yang kita lihat dalam What If Season pertama Well hal ini bisa jadi akan kejadian di proyek Vision Quest mendatang Karena seperti kalian tau ya Sementara Vision udah muncul di MCU Multiverse Saga Dia belum ada gunanya sama sekali pak Selain di serial Wonder Vision di tahun 2021 lalu Kalau misalkan MCU mau being kreatif lagi ya Mending dia dibuatkan menjadi sosok villain antagonis Yang akan muncul di MCU Multiverse Saga mendatang sebagai Vision Ultron Seperti yang kita lihat di serial What If Season pertama Sama halnya dengan kembalinya Robert Down Jr. ke MCU Yang dimana sekarang dia kembali sebagai peran yang sangat berbeda Yaitu sebagai Dr. Victor Von Doom alias Dr. Doom Di Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Sacred Wars mendatang Sebagai penutup fase MCU Multiverse Saga ini Hmm menarik ya Tapi sekali lagi ya itu cuma teori dan juga cocok login doang Sebagai fans MCU yang berusaha untuk menata semua berbagai macam proyek Untuk mengangkat Ultron dan juga Vision di MCU Multiverse Saga ini ya Dan gue sebagai fans gak bisa membayangkan Jika Ultron tau di universe ini Tony Stark sudah tewas Sebagai mantan penciptanya Maka apa yang dia katakan di film kedua Avengers Memang benar Bahwa penciptanya ini adalah pembawa kehancuran Yang harus dimusnahkan di universe ini ya Wah itu gokil banget sih Tapi gue sebagai fans juga bersyukur Akhirnya proyek ini ada kejelasannya Dan tidak ngambang Kayak proyek Armor Wars Yang sampai sekarang itu proyek gak jelas semua orang yang mau kemana pak Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana pertama kalian mengenai kembali Ultron di MCU Multiverse Saga ini Tulis aja semuanya di kolom komen di bawah Dan kita bisa diskusikan barang seperti biasanya Oke Itu cuma mengenai video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue membuat video Memang diri kita menghibur kalian semua Karena gue janji sebisa mungkin Gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Social media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas langsung aja join di grupnya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelou Dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Wuhuu Sub indo by broth3rmax